Oke guys, saatnya kita present Aduh, puasa aman? Puasa dong Puasa aman, alhamdulillah Oke guys Sampai jumpa Halo, selamat datang bersama saya Dan my project Ninja 2TAC Yang bisa dibilang ini one and only sedunia Gue bisa ngeklaim itu, kenapa? Karena gue sendiri juga bisa bilang Ini project yang bisa dikatakan was-was banget guys Alias berhasil atau tidak Gue masih tanda tanya banget Dan gue masih belum tau banget Ini berhasil 100% atau belum Berhasil or not yet ya Tapi gue lihat Kalau dengan konstruksi yang seperti ini Ya bisa dibilang Sekitar 80% Ini motor udah bisa dipakai guys Nah tinggal detail-detailnya seperti apa Nanti mungkin ada di next vlognya Nah berhubung kemarin kenapa tiba-tiba ini motor Udah berbentuk seperti ini Konsep sendiri yang gue gak tau ini akan happening atau tidak Yang jelas gue bisa klaim ini motor pertama banget di dunia Yang bisa dibilang 2TAC lowrider guys Lowrider Nah di dalam showroom gue itu gue ada R1 R1 Yamaha Ya bukan Yamangkat Atau Yamaha Atau yaudah sih Inspirasi tuh sebenernya dari motor itu Karena gue demen banget ngeliat yang namanya drag-dragan luar negeri Alias di US itu banyak banget Superbike yang di lowrider Sampai akhirnya gue disini Berhubung motor kesayangan gue Alias salah satu motor kesayangan gue tuh Ninja putih ini nih Si Albino Dan Gue tuh yang ibaratkan memberikan kado terindah lagi guys Kemarin tuh masalah BBK Alias Brick Brick lagi Salah kan Big Brake Kit Alias Kaliper guys Ini gue menggunakan Brembo Empat pot Dan belakang itu Dua pot guys Dan posisinya tuh Yang udah gue rubah Menghadap ke bawah Gitu ya Jadi mungkin ada di vlog sebelumnya juga Mungkin konstruksi dari pengereman itu Mungkin sama Hanya gue mengupgrade menggunakan Brembo Nah Setelah gue upgrade Brembo Terlahirlah Ide-ide yang ibaratkan gue tuh sendiri Gak tau sih Dapet inspirasi dari apa Yang jelas gue ngeliat R1 Gue demen Gambot Gendut Ya sampai akhirnya gue menciptakan Ninja 2TAC Ala-ala Moge Lagi Tapi ini bedanya adalah 2TAC guys Kalau yang Ninja 250 ABS Mungkin ada di vlog sebelumnya Kalian boleh nonton disini Yang kita rebuild dari 0 Sampai jadinya seperti apa Kalian boleh cek dulu sebelumnya Dan untuk vlog hari ini Gue mau kasih tau Apa saja yang gue ganti Ke si Alminobo ini Yang pertama mungkin gue menggunakan Velg bermerek Rochelle guys Ini Rochelle dengan ring 17 Lebarnya tuh 3,5 Kalau yang belakang pastinya gue selalu bermain dengan 5,5 inch guys Dan Kenapa gue memilih velg Rochelle Satu Harganya gak terlalu mahal Seperti OJ Ya Itu mahal banget Tapi gue demen banget OJ Dan kedua pertimbangan gue Kenapa gak beli OJ Karena gue disini ngejer Lebar Lebar yang gue pakai itu 3,5 sampai 5,5 Sedangkan Kalau OJ 3R Yang buat Ninja itu Lebar belakangnya tuh hanya 4 Kalau gak salah guys Jadi gue kurang Maksimal gitu ya guys Sampai akhirnya gue membeli velg Rochelle ini Karena melihat bentuk Jujur aja Bentuknya tuh kayak suriken gitu guys Alias disini gue demen banget namanya film Page busi nojitsu Nah itu Sampai akhirnya gue Membeli velg model ini Dan tentunya Kalau bicara soal ini velg apa Ini velg punya Ninja 250 juga guys Dan Sekalian piringan cakramnya Ini gak tau nih Apa Naserbit Naserbit mereknya guys Jadi udah mengganti cakram depan juga Naserbit Ukuran 320 Agar membuat rongganya tuh Dan Kayak kakinya kalau kalian lihat Ini Rapet banget Ini gue sengaja Spakboard depan gak gue pasang Kenapa? Karena gue mau memberi tau kalian Secara detail Masalah konstruksi yang kita buat disini Dan tentunya gue Bracket rem juga Karena ini cakramnya juga Kita sedikitnya ada Pengganjalan Kayak spacer gitu ya guys ya Adaptor Membuat si Cakram ini Agak sedikit keluar Nah Kalau kalian mau tau Detil-detilnya juga Mungkin nanti ada di Suplikan disini guys Gue kemarin sedikit bikin B-roll Jadi kalian bisa saksikan aja Dan langsung kepoin di At Earth.MotoCleanse Karena detail tentang si Albino Ada disitu guys Oke Lanjut lagi guys Ini kalau di wilayah belakang Kalau kalian lihat Ini gue ganti arm guys Gue kenapa ganti arm Karena gak mungkin banget Namanya Ninja itu Menggunakan Ban 180 Ketemu arm standar Yang maksimal itu Gue pernah coba tuh Di 140 aja tuh udah Tipis banget Alias udah nyerut Nah kebayang dong Kalau udah kena beban Dan kita bawa jalan Itu pasti ada Sepeleng dikit Dan menyerut banget tuh Namanya si arm Sampai akhirnya Gue meng-custom arm sendiri Dengan bermodelkan R6 Alias banana Ini arm banana Konstruksinya belum 100% 100% Gue tampilin disini Kenapa? Karena gue sedikitnya Nanti ada aksen-aksen Lebih yang akan Gue tanamkan di NIMOTOR Nanti pokoknya Stay tune aja Buat kalian juga Yang demen banget Sama vlog-vlog Tentang Dua Tak Ya kalian boleh aja Subscribe channel ini ya Karena gue Gue pribadi aja tuh Demen banget Namanya motor Dua Tak Jadi mudah-mudahan Kita bisa saling Berkomunikasi Alias sharing guys Bukan sharing Tapi sharing Oke Dan tentunya Piringan cakram belakang Yang tadi gue bilang Ini gue udah ganti Brembo 2P Gue custom bracket Buat remnya Biar di wilayah bawah sini Ditambah lagi piringan cakram Gue menggunakan Delcavic guys Karena ini Velek punya Ninja 250 Jadi Delcavic tuh udah Kayak tunernya Si Ninja 250 guys Jadi gue langsung masukin Pluk Dan Selesai Terpasang Di velek 5,5 inch Ban 1,80 Dar Pokoknya itu Oke Dan selanjutnya lagi Mungkin ini Gue gak bisa kasih tau dulu Ini No idea sih Kenapa Team Earth Mem bikin Seperti ini Tapi yang jelas Gue udah order Custom Apa tuh namanya Exos hanger ya Yang dari CNC Agar si Tampilannya tuh Makin shining Glowing Shimmering And splendid Wow Dar Again Oke jadi Tampilan Untuk Ninja gue hari ini Ya segini guys Kalau dari perwilayahan mesin Gue masih ibaratkan Ini Orion banget Masih standar Ting-ting Alias Ting-ting Dan ditambah lagi Yang gue lupa tadi sebutin Adalah Apa nih Apa ya Gue Gue lupa sih Ah kemarin Gue inget banget Ini banyak banget pertanyaan Alias gue juga sedikitnya ngulas Bang Itu buntut Ninjanya Single Seater Nah guys Gue sekalian promosi nih guys Jadi ini adalah Buntut Earth Bomba Ninja 2TAC Ciptaan dari tim Earth guys Jadi kalian bisa langsung dapatkan Via Tokopedia juga All Digital Market kita guys Ditambah lagi Harganya Mumpung masih promo Kalau nanti Di harga normal Ini akan Harganya 1 juta guys Tapi Ketika sekarang kita lagi promo Untuk 10 pembeli pertama Dan kuotanya tertinggal Sedikit banget Kita hargai Di angka 850 ribu Saja Epoxy guys Dan tentunya Ini kalian gak usah Merubah Dudukan Lampu Alias rangka standar Kalian gak usah dipotong Ditambah lagi Untuk mendapatkan Part Ninja Bomba ini Ada 2 part Yang kalian harus lihat Ini adalah Penutup Sparkboard belakang lah Kita sebutannya disini Ini sparkboard belakangnya Itu gak kayak kosong Tapi ini emang kita Sengaja tahan Dan ada 2 piece Kalau kalian membeli Paket Bomba Ninja ini Jadi langsung aja Cek Dan check out guys Nah Itu yang pertama Yang kedua Gue mau ulas adalah Kok itu lampu seinnya Pakai apa Lampu sein Ini Gue Jujur aja Gue kenapa Demen banget Ninja dengan lampu sein Seperti ini Satu guys Kalau kalian lihat Bentuknya Ninja itu Bulet semua Tarikannya bukan yang Kotak-kotak Atau lancip Jadi gue ini menggunakan Lampu sein NSR 150 Astra Kalau gak SP Kalau gak Novadis Guys Gareng gak sih Enggak Enggak Bukan punchline Bukan Bukan punchline Ini punya Honda NSR Dan Novadis Jadi ini plug and play juga Kalian hanya perlu Melubangi sedikit Si fairing Bawaan Ninjanya Dan tentunya Kalau kalian yang gak mau Dilubangin pun bisa Sebenernya Bracket belakangnya Itu tinggal kalian Tebas aja guys Kalian ratain Sampai Nempel di Fairing atasnya Ninja ini Dan Baut dari belakang Sesuai dengan lubang Si lampu sennya sendiri Jadi Ini pemasangannya Menurut gue Sangat mudah banget Dan Kalau kalian lihat Looksnya sih oke banget Gitu Kalau menurut gue It's oke banget Jadi ini keren banget Menurut gue Dan slick banget Tampilannya Dan Poin ketiga terakhir Yang menurut Gue harus dibahas Adalah Masalah pertanyaan Lampu depan guys Jadi Banyak banget Yang nge-DM gue Via Instagram Secara pribadi Secara TikTok juga Aduh Banyak banget yang nanya Bang Jual cover lampu gak Nah Gue tuh bingung Cover lampu Perasaan gue Lampu masih hidup Gitu Nah Jadi gini guys Ini adalah Scott light Sebenernya Yang Gue tuh Membuat kesan Ini motor Jadi seperti Fairing buta Padahal ini Scott light Dan kalian bisa Tuh Bisa di kopek guys Jadi gue gak mau Yang ibaratkan Kesan original Dari ini motor Itu hilang Gue pengen Masih tampilannya Itu slick banget Dan smooth banget Gitu guys Jadi ini adalah Stiker Gue gak Buang-buang lampu Tetep masih bisa Dinyalakan Kalau malam hari Gitu guys ya Oke Apalagi yang perlu Gue bahas ya Mungkin keliatannya Udah semua Tapi berhubung It's a promo time guys Jadi gue hari ini guys Berhubung gue Lagi konten ninja Kalian boleh aja Langsung dapetin nih Kaos ninja Earth Bumba ninja Limited edition guys Dan ini bener-bener Yang menyerupai motornya Jadi buat kalian Yang kemarin Beli body kit Ninja Dan tentunya Kalian demen banget Sama ninja albino Satu ini Kalian boleh langsung Cek di Shopee kita Dan di semua All digital market kita Karena Harganya Hanya Rp150.000 Jadi murah banget Dan kalian bisa Cek langsung aja Di instagramnya At earth.industry Dan selain cek Kalian langsung aja Check out guys Oke Dar Sekarang Sekarang bukan Shimmering-shimmering lagi nih Banyak dar-darnya ya? Dar ya Sekarang kan Apa digabung aja? Agus udah nyolek-nyolek kemarin Kan dia kan Son of Zeus Oke Jadi hari ini Gue udah Mungkin present Starting up Konten gue Tentang si Ninja Putih Hari ini Segini dulu guys Dan tentunya Buat kalian yang mau Tanya-tanya Ini konstruksi detilnya Minta difotoin Kalau kalian Daripada Minta difotoin gitu Comment aja Boleh Atau enggak Kalian langsung subscribe Aja guys Karena Build in detailsnya Setelah ini Gue akan Memprocoti Semua lagi Dari nol Ya Jadi stay tune aja Tampilan akhirnya Dan finishing touch Dari Team Earth Seperti apa Kalian boleh Langsung tunggu Dan stay tune aja Karena gue gak akan Present hanya Motornya seperti ini Oke Mungkin Kita juga disini Punya 7 Instagram Kalian boleh cek langsung aja Di link deskripsi kita Di bawah Dan tentunya Ya Bagikan video ini Kali ya Buat temen-temen kalian Kalau yang pemain Dua tak Boleh Kali Nonton Kalau enggak Subscribe Karena subscribe Itu gratis guys Oke Dah Selesai Gue gak ngomong-ngomong lagi Gue udah capek Udah lepas dari durasi Dar Ya kan Oke mungkin hari ini Topik tentang Ninja Albino Lowrider One and only Di dunia Segini dulu Thank you for watching And be the best On Earth guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax